Wirsa beragam cara dilakukan warga agar bisa mudik ke kampung halaman di 3 hari jelang larangan mudik lebaran. Seorang sopir Bajai nekat mudik bersama dengan keluarga dengan Bajai sewaannya. Bajai dengan plat nomor Jakarta melaju kencang di jalanan Panturau, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sucipto nekat pulang ke kampung halamanya di Desa Kesadikan Kejamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi bersama ibu dan keponakannya, 3 hari menjelang larangan mudik diperlakukan. Mereka memilih mudik dengan Bajai karena dinilai lebih irit dibandingkan naik travel dengan ongkos Rp600.000 per orang. Ia hanya menyewa Bajai yang biasa dikemudikannya Rp70.000 sehari. Kita dari Jakarta 7 Bajai. Tapi sampai Tegal udah bisa-bisa. Sampai Pantura kita udah berpencar-pencar. Sucipto berangkat dari Jakarta pukul setengah 8 malam dengan perjalanan 12 jam. Ia terpaksa memodifikasi Bajai berbahan bakar kas menjadi bahan bakar minyak dan menambahkan jerigen berkapasitas 15 liter. Dari Jakarta hingga Tegal, Suciptonya perlu mengisi BBM dua kali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan.